Hai nah jadi disini kita akan mulai dari shadow orangnya guys Widi hahaha nah jadi kalian bisa lihat sendiri guys ya jadi disini sederhana ini emang keren guys ya Nah jadi disini itu kita memiliki shadow guys ya seperti shader shader yang kayak di PC-PC gitu guys Widi mantep Coy nah jadi disini kalau bisa lihat sendiri guys untuk awannya itu nah memang dari angkut yuk halusut guys balik lagi dengan saya dikelar drymen dan ya jadi guys di video sekali ini disini saya bakalan nge showcase shaders untuk MCPL lagi guys nah jadi guys disini itu shadersnya itu ya makin hari emang makin mantep guys ya dan ya jadi disini itu kalian bisa lihat dari tunnelnya itu nah jadi disini shadersnya itu membedakan dari shader shader yang lain jadi sini itu bayangan orangnya itu emang eh dilihatin ya emang ada bayangannya itu orangnya itu pakai bayangan udah kayak shader mcpc aja gitu ya waduh nah jadi channel ini emang nge showcase shaders yang berkualitas tinggi guys hahaha oke waduh waduh dan ya jadi disini itu untuk shadernya itu wordram 13 walaupun begitu ya shadernya ini ringan dan bisa dipakai di ram 1gb guys ya pokoknya kalian wajib coba guys nah jadi guys belum kita lanjut ke videonya alangkah baiknya jika kalian udah menekan tombol like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya bagi yang belum subscribe guys juga dupi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya guys dan so langsung aja kita kan lanjut videonya wgw so guys nah jadi disini langsung aja kita bakalan nge showcase shaders ini guys nah jadi disini kita akan mulai dari shadow orangnya guys Wow wadi nah jadi kalian bisa lihat sendiri jadi guys ya oke jadi disini ya seder ini emang keren guys ya Nah jadi disini itu kita memiliki shadow guys ya seperti seter-seter yang kayak di PC PC gitu guys dan oke makin mantep aja guys ya dan ya jadi biasanya itu seder yang kayak begini itu kadang berat guys ya kadang untuk RAM 1giga atau eh RAM 2gb maksudnya 2gb ke atas atau RAM 3gb dan jadi disini untuk shader yang ini itu emang shadernya ringan dan cocok buat RAM 1gb guys ya dan oke kita bakalan ngeliat untuk lautnya guys nah jadi sini untuk airnya ini ini yang saya sukai guys ya ini kayak biru laut gitu guys ya nah kayak kayak Ocean gitu dan oke ini mantep coy dan juga disini airnya itu gerak guys Nah jadi kalian perhatikan aja disini airnya itu gerak dan oke ini makin mantap jiwa guys ya Nah jadi waktu kita masuk ke dalam air bloknya ini bakalan goyang begini ya Wih di mantap 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 Oke jadi ini menambah shadernya ini makin realistis guys dan juga disini untuk shadow nya ini guys ya untuk look shadow pohonnya ini ini emang udah realistis dan oke ini emang udah keren guys ya dan jadi disini juga shadernya itu ditambahkan dengan tekstur guys ya jadi disini untuk tekstur pedang diamondnya ini beda ya oke beda guys dan oke ini lumayan semut ya dan kita polen ngeliat bergerakan daunnya nah nah sangat realistis guys waduh dan kayaknya disini saya pernah ngeliat ada item-item yang kena tekstur guys kayaknya cuman pedang sama boh aja guys ya aja disini untuk baunya ini kena tekstur dan oke ini mantap jiwa coy oke dan ini shadernya ini sukanya support di mcps 1.10 11 dan titik 12 guys ya dan ya jadi disini untuk shadernya ini emang oke mantep banget guys ya dan juga ini dari awannya guys wih di mantep cya oke nah jadi disini kalian bisa lihat sendiri guys untuk awannya itu nah emang udah realistis guys ya nah jadi untuk mataharinya itu emang nggak kelihatan tapi eh ini yang saya sukai guys ya dari shader-shader itu eh mataharinya itu kayak ketutup awan dan oke jadinya bersinar terang begini guys waduh mantep coy nah jadi disini kita bakalan ngelanjutin nge-shader shader 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 dan oke nah jadi guys disini saya bakalan mengubah ke time sunset guys ya dan oke jadi disini di time sunset shader 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 yang paling bagus guys ya emang wajib banget dan oke wih di mantep coy nah jadi disini untuk sunsetnya itu emang terang guys ya nah nah jadi kalian bisa lihat sendiri untuk sunsetnya itu mataharinya itu emang terang guys jadi mantep dan oke disini langitnya ini berubah jadi di bawahnya itu ada oran-oran dan di atasnya itu warna biru dan awannya itu juga menjadi abu-abu guys ya karena udah mau malam guys disini untuk mataharinya ini oke silau ya terlalu silau guys dan oke jadi kalian wajib shader ini guys oke sop guys mungkin sampai disini aja untuk video saya kali ini guys nah jadi disini saya hanya nge-socket shader dan jadi shadernya ini emang direkomendasikan buat kalian guys ya jadi disini shadernya itu cocok untuk di RAM 1GB dan juga bisa di HP kentang guys ya dan oke jadi untuk shadernya ini emang keren dan beda dari shader shader yang lain guys ya dan ya jadi mungkin sampai disini aja untuk video saya kali ini guys nah jadi setelah kalian menonton video ini alangkah baiknya jika kalian udah pake tombol like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya bagi yang belum subscribe guys juga hidupi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya guys dan ya kita akan bertemu di episode selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax